Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi, halo gimana kabarnya, semoga baik-baik saja ya dalam keadaan sehat. Saya mau unboxing, ini dia, handphone, yaitu Redmi Note 8 Pro, dalam paketannya dapat handphone ini, sekali lagi dapat bonusan ini, kartu smartphone, ini dia, khusus Xiaomi, oke deh, terima saja bonus saja kok. Oke teman-teman, ini dia, Redmi Note 8, bentuknya, dan warna dari dosnya putih, kotak ini, oposik panjang, ini dia, Redmi Note 8 Pro, dengan keunggulannya, kameranya 64MP, tentunya, saya pengetahuan kuat kamera, yaitu 64MP, yang jadi main kamera, dan ada 8MP juga, ada 2MP dan 2MP lagi, semakin banyak. Lensanya, sepertinya, ukurannya, ini dia, 6,5, Full HD, dengan Dot Drop Display, wah ini, bagi saya kurang menyenangkan, terus apalagi ini, oh ini prosesornya teman-teman, Mediatek Helio, Mediatek biasanya, teman-teman, ah panas, kalau untuk saat ini, Mediatek itu sudah bagus, Bukannya set, apa ya, memberikan kesan yang bagus, tapi, kalau melihat baik, sudah mulai bagus, dan permohonannya juga baik, ini dia, Mediatek Helio G90T, memang dirancang untuk gaming, dan ini baterainya 4500, Wah, tepat nih, bagus nih, semakin gede, oh iya, ini, Victor Grave-nya, berapa ya, 12 nano, eh, 12 nano, wah, semakin nyamat kan, jadi, kalau bilang, Mediatek kurang bagus ya, coba aja dulu deh, daripada, katanya-katanya kan gak bagus, itu namanya, terus ini dia, tambah-tambahannya, yang ada dalam box ini, ada kabel USB Type-C, ada adapternya, dan SIM Ejector, dan manual, dan ini warnanya forest clean, dengan RAM 6GB, dan internalnya 64GB, dan sudah dual SIM ya, bukan habit lagi, oke teman-teman, langsung aja, kita buka aja yuk, ya teman-teman, ini dia, pertama kali saya buka, dari Facebook-nya, kita buka, ini dia pertama kali, seperti biasa mungkin ya, saya memang jarang abu saya handphone, cuma kalau, kalau, dapat titipan aja, ini dia, konten dari box pertama, ini dia, manual, Dominic Note 8 Pro, kemudian dapat, case, soft case, ini dia, soft case, warna bening, karena memang, warnanya dapat, green, kemudian, oh ya, ini dia, ee, tentunya, handphone-nya ya, kita buka, gimana ini, kok biasanya, tinggal, cabut gitu aja, kalau ini udah, enggak, coba, gimana coba ini, harus diginian, nanti, gak pas lagi, oke, langsung aja deh, ini oke, ini dia, ya, ya, ini dia, unitnya, kemudian, kita cek lagi, di dalamnya, apa lagi, oh, ya ini dia, dapat, kabel, kabelnya udah, type C, untuk passaging, yang bisa mendukung, 18W, sepang tahun saya, terus ini, chargernya, oke, ini kan, barusan buka, saya pengen coba, saya kenaikan wifi, ee, dapat updatean, apa enggak, setelahnya, kita cek dulu, settingnya, ini, dengan, apa ini, ini dia, mew11, mew8 pro, dan android pie, ini, 9, setelahnya, 64, saya konekkan wifi dulu, teman-teman, apakah ada updatean, apa enggak, sebentar, ya, teman-teman, sudah saya konekkan, dengan wifi, saya coba dulu, konekkan, sistem update-nya, dapat apa ini, dapat update, apa enggak, oke, muncul ini, oke, kita cek di sistem pembaruan, ada panda, ini, dapat pembaruan, ini, sistem keamanan, dengan, miwi, 12020, oke, coba, unduh aja dulu, dengan, sesnya, 351, satu Mega yang jadanya berpeka layar kunci dan lainnya gambar teman tidak screenshot saya kira tak penting apalagi tak kira saya kira dapat Andi 10 hehehe udah baguslah dapat patch seri ini langsung dapat Desember di bulan Desember patchnya oke Oh iya sampai terlupa bahwa Redmi Note 8 Pro ini sudah ada NFC sehingga saya saya belum baca dengan detail nah peneran energi nah ini jadi enggak perlu bingung jika punya e-money atau e-tall dan sebagainya tinggal Hai ceknya disini temen-temen Oke kita cek di ini kameranya Oke 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 Wow sudah di sampai dengan ini makro gunakan mode makro untuk membuat objek lebih besar pada foto oke berarti bisa makro Oke ini dia saya bacakan untuk fitur-fiturnya bisa zoom sampai dua kali ini dia ya untuk versi nampaknya kayak gini oke potret Oke ini bokeh ini teman-teman mode malam ada panorama ada versi pro versi pro ini ada wet balance ada fokus kita bisa milih fokusnya di mana Hai terus kemudian ada satu speed statusnya bisa sampai seber 1000 ini udah dari seberapa ini wih buahnya teman-teman wah mantap dari seperti 1-1 detik sampai seber 1000 ada seperti 32 detik ini maksudnya minimum saat begini wih lumayan ini seperti seri ya wajah dulu daiso daisonya maksimum wujuh sampai 3200 sih mantap banget deh udah nih lensa wide di sini udah muka lebar oke nanti aja dulu nanti aja jadi banyak fiturnya ini untuk kameranya bagus deh ini nah ini ada untuk videonya ada video singkat bisa zoom in dua kali atau sudah lebar wide nya 0,6 wah mantem nih wah ini slow motion nya ada ini tapi enggak kurang pas nih oke untuk kamera bagi saya dan video udah cukup nih karena udah bagus kalau untuk saya karena kalau handphone udah cukup cukupan leh ini dia wah ada gini macam-macam nih fiturnya ada musik latar belakang hahaha bisa aja nih zoom ini baguslah dengan HP harga 3 juta dapat fitur banyak seperti ini dan settingnya oke ini ya settingnya ada ini macam-macam nih ada IES image electronic image stabilization jadi supaya enggak goyang walaupun bukan lebih baik karena akan lebih baik jika pakai OIS kemudian ini macam bagus nih oke kemudian kalau untuk kamera settingannya WA ini loh ada HDR nya ada AI ada untuk makro ada lagi untuk apa ini oh nggak bisa nyalain macam-macam settingnya ada ya ini ada wawah Google-in Google-in itu kalau kita memotong sesuatu Google bisa mencarikan dengan barang yang serupa mau jual atau isinya apa sih gitu aja ada timer di kamera lurus as itu deh oke teman-teman kalau kamera saya kira cukup ya dengan 3 juta ini 3 juta pasti udah oke lah kalau mengikuti kalau ini lebih baik ya beli kamera yang pro aja kalau ini bagus oke udah dapat belum untuk kamera depannya 20MP dari sini saya ini ya ini kurang senang sih dengan download kayak gini kurang asik untuk saya untuk saya loh ya ini ukuran ukuran pribadi ya bukan yang lain jadi ini dia dari Redmi Note 8 Pro bagus untuk handphone ini untuk saya loh ya untuk free saya karena kalau info saya enggak terlalu banyak neko-neko karena udah prosesionnya emadai terbagai udah bagus oh ya udah selesai downloadnya bisa ini saya ribut tentunya ini udah selesai nggak mau tulang aja kemudian apalagi teman-teman oke ini aja saya kira impresinya udah terlalu panjang mungkin teman-teman udah bosin mungkin atau enggak lah mungkin kita ini unboxing sekaligus belajar banget bareng-bareng kok jadi kalau belajar pasti seperti ini waduh yang enggak nyenang ini teman-teman bladwarenya banyak nggak menyenangkan nih ini oke teman-teman terima kasih telah menonton dari unboxing ini jadi kalau kurang angkat pacar aja karena bukan review jadi kalau untuk saya walaupun sekitar aja saya bisa rekomen deh kalau handphone ini karena udah bagus kalau untuk gaming udah bagus karena processor nya emang ditujukan untuk gaming oke teman-teman Rp3 juta dapat MSG di kaca ini ya kacau teman-teman bagus kelihatannya legal kameranya 64MP fingerprint kuat kamera ya ini teman-teman tentunya baguslah teman-teman bagus seneng deh kelihatannya legal ada NFC bagi teman-teman nggak usah bingung lagi nggak usah tanya-tanya kapan Xiaomi punya NFC kapan-kapan ternyata ada dikabulkan dari Xiaomi kan oke teman-teman semoga unboxing ini berkenan walaupun tidak adanya sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan tentunya dengan video-video yang lebih baik tentunya dari ini oke teman-teman stay safe no hate jaga diri and cheers you you selamat menikmati